Suka kopi atau suka majelis? Ah gak perlu repot sekarang ada kopi majelis ya Bisa ngopi sambil majelis, bisa majelis sambil ngopi Bagi yang mau mencicipi kopi majelis Silahkan cek di deskripsi ada nomor kontaktu yang bisa dihubungi Untuk bisa memesan dan mencicipi kopi majelis Bismillahirrahmanirrahim Kembali lagi kita pada segmen yang baru ini Yaitu pada kali ini kita akan membahas tentang syarat wajib puasa Jadi syarat-syarat ini itu harus terpenuhi Dan harus ada pada puasanya seseorang Jika dia ingin puasanya tadi itu sah Apa tadi syarat-syarat yang wajib puasa tadi itu Oleh ulama telah dijelaskan dan dijabarkan Syarat-syarat wajib puasa itu ada lima Yang pertama adalah syarat wajib puasa tadi itu Jika seseorang tadi itu Islam Jadi itu syarat pertama Seseorang yang dia itu bukan beragama Islam Maka tidak diwajibkan puasa Jadi tidak usah iri atau tidak usah Enak ya orang yang non-muslim tadi itu tidak puasa Karena mereka tadi itu bukan Islam Jadi syaratnya puasanya tadi itu sah Harus dia pertama tadi itu Islam Itu yang pertama Kemudian yang kedua Syarat wajib puasa tadi itu Harus mukallaf Mukallaf disini Yaitu sudah balik Dan berakal Akalnya sehat Bukan orang yang tidak waras Maka Kalau dia belum balik Kalau dia tidak berakal sehat Gila atau Apa misalnya Maka tidak wajib puasa Seperti anak kecil misalnya Yang belum balik Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun Itu masih belum ada perintah wajib puasa Jadi yang sudah wajib untuk puasa tadi itu Syaratnya mereka tadi itu harus sudah balik Dan berakal Atau biasa disebut oleh ulama Mukallaf Itu syarat yang kedua Syarat yang ketiga adalah Mampu Seseorang tadi itu Kuat fisik Dan kuat Dirinya dia tadi itu Untuk melaksanakan ibadah puasa Di siang hari tanpa ada kesusahan Dan masalah-masalah tadi Nah syarat yang ketiga ini Oleh ulama Itu mampu tadi Itu Ada mampu Secara fisik dia Ada mampu Dalam Sudut pandang Atau segi sisi syariat Kalau dalam segi Fisik dia Yaitu apa Dia itu sehat Sehatnya apa maksudnya Tidak tua sekali Dan tidak sakit Yang mana dia itu sudah sakit Yang tidak diharapkan untuk Bisa sembuh dari itu Itu dikategorikan Kalau orang tadi itu sakit Atau sudah tua sekali Maka itu dikatakan Tidak mampu Maka dia apa Tidak wajib bagi dia puasa Ada hukum aslinya tadi itu Seperti itu Jika dia sudah tua Atau misalnya sakit Yang memang sudah tidak diharapkan Kesembuhannya Maka sudah tidak wajib puasa Cuma nanti ada Pembahasan lain tadi itu Untuk masalah ini tadi itu Penjabarannya tadi itu Nah kemudian Itu tadi Dari segi Fisiknya dia Ada dari sisi syariat Sudut pandang syariat Yaitu Jika seseorang tadi itu Dalam keadaan head Yaitu Ini khusus perempuan ya Head atau nifas Apabila dia itu Head atau nifas Maka Dia dikategorikan Dia tidak mampu Karena Ada larangan Bagi seorang perempuan Yang head Atau nifas tadi itu Melaksanakan ibadah Puasa Ya Justru kalau dia melaksanakan Ibadah puasa Itu nanti bisa dosa Ya Jadi itu sudah Apa Kompensasi dari syariat Untuk mereka tadi itu Untuk tidak berpuasa Jadi nanti diganti Dengan kodok Nanti setelah selesai Daripada Bulan puasa Itu yang ketiga Nah kemudian Syarat wajib yang keempat Adalah Yaitu sehat Sehat badannya dia Yang tadi sebelumnya itu Mampu ya Yang sekarang ini sehat Maksudnya Yaitu tidak wajib Berpuasa Bagi seseorang Tadi itu Yang sakit Yang mana sakit tersebut itu Sakit yang diperbolehkan Bagi dia Untuk tayamum Walaupun dia mampu Misal Sakit-sakit yang diperbolehkan Untuk dia tayamum tadi itu Kalau Misalnya Seseorang tadi itu Berpuasa Maka akan menyebabkan Pada dirinya tadi itu Kematian Nah maka sudah Dia dikatakan Tidak sehat Maka sudah Dia tidak wajib puasa Atau misalnya Jika seseorang tadi itu Puasa Ya Ini yang dimaksud Daripada Penyakit-penyakit Yang diperbolehkan Tadi tayamum Atau misalnya dia akan kehilangan Anggota tubuhnya dia Misalnya bisa lumpuh Atau bisa Gagal Misalnya Untuk berfungsi lagi Itu tadi itu Maksudnya sama dengan lumpuh tadi itu Itu juga Dikategorikan Dia itu tidak sehat Jadi tidak apa-apa Dia tidak puasa tadi itu Atau misalnya nanti Akan Misalnya Membahayakan Bagi dirinya dia Apa Misalnya dia Akan timbul Penyakit Yang baru Pada dirinya dia Tadi itu Ya misalnya Sakit biasa Tapi kalau dia puasa Akan timbul penyakit baru Yang nanti akhirnya bisa Lama sembuhnya Dari penyakit tadi tersebut Maka sudah Dia gugur Daripada Kewajiban puasa Nanti dia harus Membayar Apa Vidyah Dan nanti itu Pembahasannya lebih Panjang lagi Penjabarannya tadi Jadi seperti itu Itu syarat wajib yang keempat Yang terakhir Sebelum kita tutup segmen ini Tadi itu adalah Syarat wajib yang kelima Adalah Al-Iqamah Yaitu Dia menetap Di satu tempat Yaitu Bermukim Di satu tempat Bukan orang yang Sedang melakukan perjalanan Ya Jadi jika Seseorang itu Bermukim di satu tempat Bertempat tinggal Di satu tempat Mau di Bandung Sudabaya Jakarta Apa Misalnya tempat Tenggalnya dia Tempat mukimnya dia Maka dia Wajib bagi dia Untuk berpuasa Tidak ada alasan Bagi dia Untuk apa Meninggalkan puasa Atau beralasan-alasan Tadi itu apa Berasumsi-asumsi Untuk tidak mau Berpuasa Karena Bagi seseorang Yang mukim tadi itu Terkena Kewajiban puasa Ya Yang nomor lima Tadi itu Syarat daripada Wajib puasa Lain halnya Kalau misalnya Dia apa Sedang melakukan Perjalanan jauh Ya Menuju tempat yang jauh Yang itu Disebut Masa Fatul Geser Nah itu Perjalanan yang jauh Yang diperbolehkan Dia untuk Melakukan Kosor sholat Yaitu Meringkas sholat Nah itu Nanti Bisa dikategorikan Dia tidak wajib Puasa bagi dirinya Tadi itu Dan nanti Bisa dia ganti Di Bulan setelah Selesai Daripada Bulan Ramadan Tadi itu Dengan Mengkodoi Puasanya Tadi itu Mudah-mudahan Dengan mengetahui Tadi itu syarat-syarat Wajib puasa Tadi itu Kita bisa dapat Menyempurnakan lagi Ibadah puasa kita Dan mengerti Apa saja Tadi itu Syarat-syarat yang wajib Bagi seseorang Tadi itu Untuk Berpuasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh